10 menit yang lalu vaksin AstraZeneca asal negara Inggris tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan maskapai asal Belanda yakni Royal Dutch Artline dan tiba di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta tepat pada pukul 17 lewat 50 waktu Indonesia Barat dan saat ini tengah dilakukan proses penurunan vaksin dari pesawat dan nanti akan langsung dibawa ke gudang kargo yakni gudang 540 di terminal kargo Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta informasi yang kami dapatkan baik itu dari pihak pemerintah ada 1,1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang didatangkan pada hari ini ini merupakan tahap ke-6 vaksin yang didatangkan oleh pemerintah pusat setelah sebelumnya ada 5 tahap vaksin Sinovac yang telah didatangkan dan untuk vaksin AstraZeneca ini ini merupakan tahap pertama mengingat Presiden Joko Widodo sempat mengungkapkan bahwa untuk vaksin AstraZeneca asal Inggris ini pemerintah telah memesan dan akan mendatangkan 4,6 juta vaksin sehingga dengan didatangkannya 1,1 juta vaksin AstraZeneca pada hari ini masih ada 3,5 juta vaksin lainnya yang akan didatangkan untuk datangnya vaksin AstraZeneca pada hari ini di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Saya menyampaikan surat expression of interest pemerintah Indonesia kepada Gavi Covax Facility Surat tersebut ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Sejak saat itu proses untuk mendapatkan akses vaksin dari jalur multilateral terus bergulir Selain berupaya untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri, dukungan Indonesia mengenai prinsip Equal Access to Vaccine for All atau kesetaraan akses vaksin bagi semua negara juga terus dijalankan Prinsip ini harus terus disuarakan, prinsip ini terus kita dukung Antara lain melalui posisi saya sebagai salah satu co-chairs dari Covax AMC Engagement Group Forum Engagement Group merupakan forum yang mempertemukan semua pihak Agar kesetaraan akses terhadap vaksin bagi semua dapat dijalankan Dan yang menarik semua co-chairs dari Covax AMC Engagement Group adalah perempuan Indonesia, Ethiopia, dan Kanada Rekan-rekan yang saya hormati, upaya multilateral ini mulai membuahkan hasil Mulai akhir Februari, pengiriman pertama vaksin multilateral telah mulai dilakukan Dan pada hari ini, Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca Sebesar 1.113.600 vaksin jadi Dengan total berat 4,1 ton yang terdiri dari 11.136 karton Jumlah 1.113.600 vaksin ini adalah bagian awal dari batch pertama Pemberian vaksin melalui jalur multilateral Dimana di dalam batch pertama Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin jadi Dan pengiriman batch pertama akan dilakukan hingga Mei 2020 Dan insya Allah, menurut rencana akan diikuti batch-batch selanjutnya Rekan-rekan wartawan yang saya hormati Ketibaan vaksin dari jalur multilateral ini Tidak terlepas dari kerjasama antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia Dan juga kerjasama dengan berbagai pihak internasional Negara Donor, Gavi, WHO, UNICEF, CEPI, dan lain-lain Untuk itu, kami sampaikan apresiasi tinggi atas semua kerjasama yang diberikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih